Terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan dan beralih keberitaan lain saudara semakin dekatnya perayaan Idul Fitri membuat harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak tak terkecuali daging sapi dan ayam, kondisi ini digeluhkan oleh warga Di pasar pagi kota Tegal misalnya, harga daging sapi dari harga sebelumnya hanya di kisaran Rp110.000 hingga Rp115.000 kini naik yang dijual mencapai Rp120.000 per kilogram Menurut pedagang, naiknya harga tersebut disebabkan karena harga dari tingkat pemasok yang telah naik Meski telah mengalami kenaikan harga, namun pedagang mengaku omset penjualan tidak berkurang Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan semakin tinggi Pedagang memperkirakan kenaikan akan terus terjadi hingga hari hal lebaran Pembalan, bukan Boyolali. Saya ngejualan tinggi Boyolali basah Ini dengan kenaikan Nenek, penjualan gimana Bu? Ya, karena Bu Lina, ya agar rame lah Kebutuhan meningkat dong Nenek? Ya, biasanya cuma ketak-ketik jualan ini ada yang buat setok-setok parung udah mulai isi ya Sementara itu, harga daging ayam saat ini dijual mencapai Rp40.000 per kilogram Padahal, pada waktu normal, harga daging ayam per kilogramnya hanya di kisaran Rp30.000 hingga Rp33.000 Menurut pedagang, kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap saat memasuki bulan Ramadan Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga Pasalnya, dengan tingginya harga ayam potong tersebut, daya beli konsumen menurun Pembeli yang biasanya membeli hingga 1 kilogram, gini hanya seperempat hingga setengah kilogram saja Pasokan tak kayaknya, alhamdulillah kayaknya nggak sampai kurang ngomong lho Cuma kayaknya, mungkin keternake kayaknya minta naik sih Pasokan dari Cerbun ke sini, kayaknya alhamdulillah di sini ke mana-mana kayang Soalnya karena itu mungkin minta naik, ancip awal menjelang kelebaran, menjelang kuasa Para pedagang memprediksi, kenaikan harga daging sapi maupun daging ayam akan terus terjadi hingga hari hal lebaran Selain dipengaruhi oleh harga dari distributor maupun pemasok, kenaikan harga tersebut sudah menjadi tradisi tahunan Saat Ramadan hingga lebaran tiba Juli Hardianto, Kompas TV, Tegal